Intro Hadirnya pelatih Jules Corneli memang membuat banyak aremania berkomentar pro dan kontra atau memilih sikap wait and see Pasalnya serekam jejak digital sang pelatih dinilai tidak begitu mentereng Beberapa komentar aremania bahkan ada yang menyindir Ah paling-paling pelatih ini hanya mampu bertahan 3 bulan Ada juga yang menuliskan waktunya siapkan opsi pelatih baru lagi Namun sebagian aremania juga ada yang optimis Mengingat dahulu pelatih Milan Petrovic adalah pelatih tanpa rekam jejak yang bagus Namun bisa membuat arema lolos papan bawah dan banyak memenangkan pertandingan Pelatih Jules Corneli asal berhasil ini disordori kontrak berdurasi 1 tahun dengan opsi perpanjangan di musim berikutnya Sebagai pelatih, Jules menyadari tekanan selalu datang di dunia sepak bola Baik tekanan dari internal maupun eksternal ketika mendapatkan hasil yang kurang memuaskan Jules mengatakan, semua tahu sepak bola soal hasil, itu normal Pelatih menyiapkan untuk itu Harus berhati-hati, sebagai pelatih saya tahu pasti ada tekanan Tinggal bagaimana mengatasinya Jules menekankan dalam sepak bola, seorang pelatih tentu tak hanya akan bertemu dengan momen baik-baik saja Seorang pelatih juga harus siap bersuah dengan momen buruk Dalam kompetisi kita ada momen baik dan momen buruk Ketika kita menang, maka itu momen bagus yang kita nikmati Kita rayakan bersama satu tim dan fans Saat momen buruk, maka kita harus bisa mengubah tekanan menjadi berkat dan mengontrol tujuan kita Itu juga normal Jules bakal bekerja keras menjalankan tugasnya sebagai pelatih arema Keyakinan tinggi mendorongnya menjadi pelatih sukses di Liga 1 2024-2025 Dia mengatakan, saya datang ke sini untuk bekerja dengan profesional Saya yakin bisa membawa arema lebih baik Di musim terdahulu ada pelatih yang memiliki sebuah kontrak Yang dalam isi kontraknya adalah Jika arema kalah 3 kali berturut-turut, maka pelatih harus mengundurkan diri Ya, pelatih tersebut adalah Yafir Roca Yang hanya seumur jagung melatih arema Apakah Jules Corneli juga memiliki kontrak seperti itu? Memang menjadi pelatih di arema tidaklah mudah Tekanan mental harus siap apalagi di era sosial media seperti ini Dahulu ada pelatih yang mampu mengantarkan arema juara Copa 2 kali Namun selalu gagal menjadikan arema juara Liga Harus mengalami tekanan aremania yang luar biasa Dia adalah almarhum Benny Dolo Dalam wawancara di Trans 7 waktu itu Benny Dolo mengatakan di arema itu tekanannya luar biasa Di kandang main cuma draw Bisa kayak kiamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!